Kita kalau mencari teman dalam politik itu, memang harus hati-hati. Dagang sapi, dagang kuda, politik transaksional, kuit perukuk, itu semua memang tidak dihasilkan dalam agama kita. Jadi sungguh para politisi yang di daerah, apalagi di pusat, yang masih berjiwa, katakanlah agama, terutama teman-temanku yang beragama Islam, ya tolong diperhatikan dari pesan Allah dalam Ali Imran 1.19 dan 120. Jadi kalau kekuasaan negara, kekuasaan negara itu diisi dengan manusia-manusia yang tidak ada moral, jauh dari sifir keagamaan, itu masa depan kita terus terang bisa makin suang. Jadi selalu koneksikan hidup dunia ini dengan hidup Bukhrabi kita. Jangan sampai kita mungkin mengesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejuraku, saya akan cerita sedikit mengenai dunia politik kita yang memang makin lama, makin pragmatis, makin jauh saya kira dari paradigma moral atau keagamaan. Jadi kita sering mendengar ya, misalnya, bahwa dalam politik itu tidak ada teman permanen maupun musuh permanen. Yang ada adalah kepentingan permanen. Jadi, there are no permanent friends and no permanent enemies, only permanent interest. Nah, jadi ini sesuatu yang memang menurut saya tidak bermurah, karena tidak ada patokannya. Jadi, berkontak ganti, musuh bisa berganti tiap masa, tiap kali. Teman yang kemudian tadinya sahabat dimusuhi, berseberangan. Kemudian, juga ada dalam belan tiga dunia politik itu, di Saandero Mukabimini, yang namanya demokrasi itu, ada kata-kata seperti mantra gitu. If you cannot defeat your opponent, you better join them. Jadi, kalau Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda, ya sudah lebih baik bergabung saja. Dengan bergabung, akan dapat serpihan-serpihan kekuasaan barangkali, bisa dinikmati gitu. Daripada kalau kalah, kemudian harus menunggu sampai putaran pemilu yang akan datang dan lain-lain. Kita sering mendengar politik dagang sapi. Itu rupa-rupanya, itu adalah warisan dari zaman Belanda dulu. Jadi, di Belanda juga dikenal, itu dagang sapi atau bahasa Belanda itu, Kuh Handel, jadi Kau Trading, dagang sapi. Sementara di Amerika, juga sangat populer, namanya itu Horse Trading, dagang kuda. Nah, kemudian juga ada semacam adagium, dalam politik itu, tentu harus semuanya itu quit pro quo. Jadi, favor to favor. Jadi, kalau Anda mau menggaruk punggung saya yang gatal, sangat diganti menggaruk punggung Anda yang gatal. Jadi, sama-sama memberikan manfaat, memberikan benefit gitu. Tapi, yang lebih penting lagi, dalam kehidupan yang seperti itu, memang akan menjadi sangat-sangat sekuler, sangat pragmatis, sangat duniawi, tidak ada lagi dimensi ukrawinya. Yang itu, saya kira, sangat tidak layak. Mengapa? Karena, kita kalau mencari teman dalam politik itu, memang harus hati-hati. Di sini, Quran wanti-wanti, supaya orang mu'min, itu jangan sampai jadi agak bodoh, lantas innocent, seperti tidak tahu masalah gitu. Ya, seperti, maaf, naif ya. Tidak tahu apa-apa seolah-olah gitu. Ya, sehingga Allah berfirman, Jadi, pada zaman Nabi itu pun, banyak sahabat-sahabat Nabi itu, karena ingin shortcut benefit, ingin dapat keuntungan yang, katakanlah, langsung. Tidak mau berjuang, tidak mau megang prinsip. Mereka bergabung dengan orang-orang munafik. Dan betul-betul orang mu'min ini, betul-betul istilahnya itu mencintai. Mencintai orang-orang munafik itu, padahal orang munafik itu sama sekali tidak menyukai, tidak mencintai orang beriman itu. Jadi, ini kejadian yang memang sangat aneh, ya. Pada zaman Nabi itu, ya. Padahal kamu, orang beriman, Waktu minunabil kitab ikulih, kamu kan beriman dengan seluruh kitab Al-Quran itu, secara sungguh-sungguh, ya. Masalahnya, Wa'idha lakukun kolu amanah. Orang-orang munafik itu, yang kerjanya hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam, ya. Itu kalau ketemu kamu, mengatakan, ya, kamu beriman. Wa'idha kholau, tapi kalau sudah menyendiri, sudah pergi, itu orang-orang mu'min, sahabat Nabi yang kebedingan tadi itu, mereka itu, abdu'alaikumul anamina minal ghaid, ya. Jadi, rahangnya itu, gemertakan giginya, saking marahnya. Sehingga Allah mengatakan, kulmu tu biwaydikum, matilah kamu dengan kemarahanmu itu, dengan kebencianmu itu, ya. Inna luhu'alim ibn lalih sudur, sungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang ada dalam hati atau dalam dada manusia. Jadi, saya tadi pagi bertanya kepada Ustadz Fathur Rahman Kamal, Ketua Meristablik Muhammadiyah, yang mungkin di Mutamar, nanti akan jadi Ketua Umum BP Muhammadiyah, mungkin. Beliau mengatakan, Pak Amin, kul itu mukhotobnya ya Nabi, gitu. Jadi, kul itu, apa, perintah singular, gitu, tunggal kepada Nabi, ya. Nabi itu mengatakan, mutu biwaydikum, matilah kamu. Nabi itu kan santun sekali. Tapi Nabi sampai mengatakan, matilah, beserta kebencianmu, kemeneranmu itu. Sesungguhnya Allah itu mengumutahui apa-apa yang ada dalam dada manusia. Nah, sudara-sudara, kemudian berikutnya lagi itu, dikatakan, intan saskum hasanatun tasukhum wa intusibkum sayiatun yafrahubiha wa intasbiru wa tatakula yadurukum kaituhum syai'ah innallaha bima ya'amaluna muhid. Jadi, kalau kalian, orang beriman, itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup ya, kemudian stabilitas yang katakanlah bagus itu, itu mereka sangat tidak suka, sangat benci. Tasukhum membuat mereka, pendek kata, serba salah. Tetapi, intusibkum sayiatu yafrahubiha tapi kalau ada musibah menimamu, mereka bergembiraria. Nah, karena itu, Allah mengatakan, wa intasbiru wa tatakula yadurukum kaituhum syai'ah. Tapi, kalau kalian sabar, orang mu'min, yang betul-betul bertakwa, tidak mungkin mereka akan membawa bahaya kepadamu. Sesungguhnya, Allah meliputi ya, pengetahuan kekuasanya itu segala kalanya. Nah, jadi ini pendek saja, saya ingin mengatakan, ya, kata-kata dagang sapi, dagang kuda, politik transaksional, ya, put-put-put, ya, itu semua memang tidak dihasarkan dalam agama kita. Nah, jadi, sungguh para politisi yang di daerah, apalagi di pusat, yang masih berjiwa, katakanlah agama, terutama teman-temanku yang beragama Islam, ya, tolong diperhatikan tadi. Pesan Allah dalam Ali Imran 1, 19, ya, dan 120. Tolong dibaca kembali. Karena, kalau tidak, kita akan semakin jauh. Kemudian, jangan sampai salah sangka, sudah seragu. Kalau Anda berhadapan dengan orang-orang munafik itu, memang kadang-kadang seolah-olah mereka itu lebih hebat dari kita. Ya, omongannya. walaupun mereka hanya sedang karena berbohong, sedang menipu kita, Jadi, tolong waspadai hidup cuma sekali. Jangan sampai Anda yang ada di wilayah politik itu, itu menyangkut kekuasaan negara, gitu. Jadi, kalau kekuasaan negara, otoritas negara itu diisi dengan manusia-manusia yang tidak ada moral, jauh dari spirit keagamaan, itu masa depan kita terus terang bisa makin sulam. Ya, ini pesan saya untuk saya sendiri, untuk sahabat-sahabat dekat saya, tapi cukup teman-teman kuitisi muslim yang ada di daerah, apalagi yang di tingkat pusat itu. Jadi, Anda harusnya mewarnai, Anda membawa kuas untuk ikut melukis masa depan bangsa ini. jangan hanya ha-ha-he-he, hanya ikut-ikutan saja, demi sesuatu yang remeh-temeh. Karena itu semua besok akan dikembalikan di hadapan Allah. Jadi, selalu koneksikan hidup dunia ini dengan hidup bukrawi kita. Jangan sampai kita nanti menyesal. Saya kira itu saja dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.